Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Kembali lagi bersama saya, Sadwika Najmi Kautsari di channel SNKpedia Kali ini kita akan membahas mengenai sintesis ester Oke, sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa like dan subscribe dulu channel SNKpedia ya Terima kasih Nah, untuk sintesis ester yang pertama dapat melalui reaksi esterifikasi Untuk reaksi ini merupakan reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol untuk menghasilkan senyawa ester Pada reaksi ini biasanya digunakan katalis asam dan juga disertai dengan pemanasan Kemudian untuk reaksi ini merupakan reaksi yang reversible Sehingga untuk membuat suatu ester harus digunakan alkohol yang berlebih Sedangkan untuk di materi pekan lalu itu terdapat suatu materi hidrolisis ester ya Untuk menghasilkan asam karboksilat Pada reaksi hidrolisis ester untuk menghasilkan asam karboksilat, ini reaksi kebalikannya kan Maka digunakan H2O yang berlebih Sedangkan pada esterifikasi harus digunakan alkohol yang berlebih Supaya apa? Supaya kestimbangannya bergeser ke arah kanan atau ke arah ester Oke, contohnya adalah reaksi antara asam propanoat dengan etanol ya Dengan suatu katalis asam dan juga pemanasan Nah, pada reaksi ini akan menghasilkan etil propanoat ya Jadi kalau kita lihat ternyata untuk etanolnya akan terkonversi menjadi etil Sedangkan asam propanoatnya akan terkonversi menjadi struktur propanoat Jadi ester yang dihasilkan adalah etil propanoat Dan juga terdapat hasil samping berupa H2O Kemudian reaksi berikutnya untuk mensintesis ester yaitu reaksi halida asam dengan alkohol Nah, untuk halida asam ini adalah senyawa yang paling reaktif diantara turunan asam karboksilat Oke, ini merupakan contoh halida asam atau asil halida Nah, untuk halida asam ini dapat dibuat dari reaksi antara asam karboksilat dengan tionil klorida Sehingga dihasilkanlah asil klorida atau klorida asam Kemudian dengan HCl plus SO2 Asil klorida ini merupakan senyawa yang lebih lazim digunakan dibandingkan dengan asil bromida maupun asil iodidanya Contoh reaksi antara halida asam dengan alkohol misalnya Nah, misalnya disini ada asetil klorida yang direaksikan dengan propanol Maka akan menghasilkan propil etanolat Kita lihat disini untuk propanolnya akan terkonversi menjadi propil Kemudian untuk asetilnya akan terkonversi menjadi asetat atau menjadi etanolat Sehingga nama senyawa esernya adalah propil etanolat atau propil asetat Oke, contoh berikutnya Nah, disini ada suatu jenis halida asam lainnya yaitu yang bernama malonil klorida Nah, kita lihat disini malonil klorida direaksikan dengan T butil alkohol ya Tersier butil alkohol Pada reaksi ini harus digunakan pyridin Karena pada reaksi ini akan dihasilkan suatu hasil samping berupa HCl Dimana hasil samping itu harus segera dihilangkan Dan disitulah fungsi dari pyridin untuk menghilangkan HCl yang dihasilkan pada reaksi Nah, jadi reaksi antara malonil klorida dengan T butil alkohol Ini akan menghasilkan di tersier butil malonat Oke, kita lihat disini untuk gugus Cl-nya Ini akan digantikan dengan T butil alkohol Sehingga akan menghasilkan di tersier butil malonat Oke, kita lanjut ke reaksi berikutnya Reaksi yang ketiga untuk mensintesis ester Yaitu reaksi ion karboksilat dengan alkyl halida reaktif Oke, disini contohnya ada suatu ion karboksilat atau ion asetat Yang direaksikan dengan alkyl halida reaktif berupa benzil klorida Dengan kata lis NaOH Maka disini akan menghasilkan suatu benzil asetat Oke, jadi disini adalah benzil ya Kemudian sisa RCOO-nya sebagai asetat Dan rendementnya yaitu 93% Oke, kita lanjut Reaksi yang keempat untuk mensintesis ester Adalah dengan menggunakan reaksi transesterifikasi ya Nah, reaksi ini dengan cara memanfaatkan ester Yang nantinya akan diubah menjadi bentuk ester lainnya Ya, kita lihat disini contohnya adalah Disini ada metil asetat ya Yang direaksikan dengan propanol Gugus metilnya ini akan dipindahkan dengan gugus propanol Sehingga untuk reaksi metil asetat dengan propanol Maka akan menghasilkan propil asetat dan juga metanol Jadi untuk propanolnya akan terkonversi menjadi propil Sedangkan untuk asetatnya itu tetap ya Dan untuk gugus metil di metil asetat ini Maka akan terkonversi menjadi metanol Nah, jadi pada reaksi transesterifikasi Akan didapatkan suatu senyawa ester yang baru Dari ester metil asetat akan menjadi propil asetat disini contohnya Dengan bantuan alkohol propanol Jadi untuk ester yang dihasilkan nantinya Sangat bergantung kepada jenis alkohol Maupun jenis ester yang kita reaksikan Oke, contoh lainnya Nah, disini ada metil benzoat ya Yang direaksikan dengan etanol Pada reaksi ini Metilnya akan terkonversi menjadi metanol Kemudian etanolnya akan masuk ke gugus benzoat Sehingga akan menghasilkan etil benzoat Jadi etanolnya menjadi etil Sedangkan benzoatnya tetap ya Akan dihasilkan suatu jenis ester yang baru Oke, inilah 4 reaksi yang biasa digunakan Untuk mensintesis ester Terima kasih telah menonton Jangan lupa like dan juga subscribe channel SNKpedia Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton